10 detik lagi, kita akan saksikan talkshow fenomenal dalam sejarah 4, 3, 2, 1 Dari iNews Center Jakarta, kami persembahkan acara fenomenal Hotman Paris Show Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show Topik malam ini adalah Supermodel Indonesia yang cantik-cantik Pak Bos, aku pengen nanya deh sama Pak Bos Aku tuh kalau ngeliat Pak Bos lagi jalan-jalan, lagi liburan selalu nempel sama cewek-cewek cantik Selalu dikelilingi sama cewek-cewek cantik, cewek-cewek seksi Pak Bos tau gak sih cewek-cewek itu dari kalangan mana aja sebenernya? Dari berbagai lapisan, ada yang model, ada artis, ada pekerja kantor Pokoknya semua lapisan Semua ya? Model juga banyak Model juga tentu banyak Tapi ya kalau ngomong-ngomong soal model, Pak Bos setuju gak sih kalau model itu, image-nya itu melekat banget sama kehidupan yang mewah Benar? Selamat Karena model itu pun, karena fisiknya cantik Tentu daya tariknya juga tinggi Aku masuk gak sih kalau jadi model, cocok dong? Kenapa? Aku cocok gak kalau jadi model? Dikit cocok, dikit Kok dikit sih? Dikit katanya, tapi Pak Bos selain model-model itu punya image yang negatif Kalau orang-orang yang gak tau dunia model kan pasti oh model itu deket sama dunia malam Benar Itu gitu Tapi gak banyak juga model-model yang berprestasi juga Bahkan model-model Indonesia banyak juga yang berprestasi di kancah internasional loh Oh Saya kira lebih banyak yang dibandingkan dengan yang Prestasi Yang berprestasi jauh lebih sedikit dibanding wanita-wanita cantik yang memang kehidupan malam Dapat pacar-pacar yang menjamin kehidupan dia begitu Masa sih? Karena dari sekian banyak model kan gak mungkin dong semua dapat peran di catwalkan Padahal kan hidup di Jakarta harus dipenuhi Oke, tapi aku punya buktinya kalau model-model di Indonesia juga banyak yang berprestasi di kancah internasional Aku punya banyak model-model di Indonesia yang berprestasi di kancah internasional ini Sempat tidak disetujui orang tua untuk menjadi seorang model tidak menangguhkan tekad dan keinginan dua wanita cantik ini Berkat kesungguhannya mereka pun berhasil membuktikan diri sebagai model profesional dan meraih beragam penghargaan Dominique Agisca Diose memulai karir di dunia modeling sejak usia 13 tahun Pada tahun 2006, Domi dinobatkan sebagai Sexiest Woman of the Years versi Men's Health Magazine Selain berprofesi sebagai model, Domi juga mengembangkan karir sebagai aktris Beberapa film yang pernah dibintanginya yaitu Berbagi Suami, Karma, Kita vs Korupsi, dan Guardian Domi juga dipercaya sebagai bintang iklan untuk beberapa produk komersial Selanjutnya adalah Maria Agnes Laurensia Alexandra Mulyadi Atau yang lebih dikenal sebagai Laura Mulyadi Sempat dijuluki dengan panggilan Dakocan, Laura menunjukkan kemampuannya dengan berbagai macam prestasi Beberapa prestasi yang pernah diraih yaitu menjadi model Coucher Fashion Week di New York Dinobatkan sebagai The Best Model pada Jakarta Fashion Week tahun 2009 Dan juga New Model Award dalam Amica Award pada tahun 2010 Sama-sama sudah berkiprah lama di dunia modeling Membuat mereka ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti Kesamaan visi dan misi lah yang akhirnya membuat Dominic Diose, Laura Mulyadi Bersama Paula Verhoeven dan Kelly Pandiono Membentuk Supermodels Project yang diresmikan pada Sabtu 21 April 2018 Tuh banyak kan Pak Bos model-model kita yang cantik dan juga berprestasi Ngomong-ngomong soal model malam ini kita kedatangan tamu seorang model yang berprestasi Dan tentunya membanggakan Indonesia di kancah internasional Langsung saja siapakah orangnya ini dia Laura Mulyadi dan juga Dominic Dius Jangan lupa like, subscribe, subscribe, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe Oh 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 Hai Maa Oh 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 Silahkan duduk Hai Laura Haidomi apa kabar? Baik ya sehat ya Sebelum kalian menjadikan model ini sebagai profesi Sebelumnya kalian Di bidang apa maksudnya Sebelum jadi model I've been doing this since I was 13 Jadi dari masa sekolah juga emang Memang Zaman Zaman itu ya berarti ini udah ngelewatin Berapa kali generasi In which Modeling itu karena dari kecil aku memang tau Zaman-zaman dulu ngeliat Tante Okia Sokawati Tuh Terus Rubicong Ria Juwita Semua masih semua di panggung Dan aku cuma berpikir bahwa Oke saya harus menjadi seperti mereka Karena ini yang saya lihat adalah Itu pekerjaan Jadi cita-citaku dari dulu Bukannya untuk menjadi yang lain-lain Atau kamu kan tinggi jadi pramugari No kayaknya disini Selalu ada keyakinan bahwa Oke modeling is a job Dan ternyata dari 13 tahun Saya ikut sekolah Ada sekolahnya gitu Ada sekolah modeling Lalu sampai selesai sekolah Paralel juga dengan sekolah akademis Setelah itu langsung terjun ke dunia modelnya sendiri Dan bener-bener jadi profesi gitu Sampai sekarang Jadi memang dari kecil Memang cita-citanya mau jadi model Dan sampai sekarang jadi profesinya model gitu ya Terima kasih Terima kasih